Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi ya masih di channel wakaji otoh channel yang membahas dunia otomotif secara otodidak ya berdasarkan pengalaman pribadi ya jadi saya akan berbagi tips yang mungkin bermanfaat ya buat teman-teman yaitu ini teman-teman saya itu selalu bawa ini ya salah satu peralatan yang menurut saya ini lumayan penting ya eh terkadang penting tapi terkadang juga enggak enggak dibutuhkan ya Apakah itu ya ini teman-teman jadi ini itu adalah alat untuk mengukur tekanan ban ya jadi alatnya simpel sekali ini produknya ini dari American tool ya Nah ini pertamanya USA kemudian dial type ini ya sampai 100 PSI Oh ini bisa untuk ban truk-truk juga masih bisa ya karena kalau mobil pribadi terutama ini mobil apa Honda prio ya itu maksimum secara ukuran itu cuma 29 PSI untuk ban depannya jadi enggak perlu sampai yang besar-besar gede ya untuk skala ukurannya ini udah cukup lebih dari cukup bahkan kemudian ini bisa digunakan ini teman-teman disitu ada ini ya ada kelihatannya ya ada sepeda sepeda motor mobil dan eh mobil besar ya itu bisa ah dan ini harganya eh murah ya teman-temannya eh saya kurang tahu nanti saya ini ya saya tampilkan untuk harganya ya kira-kira berapa nanti saya tampilkan di sini oke ya pasti murah ya enggak sampai 100.000 lah murah ini dan manfaatnya itu eh penting ya teman-teman manfaatnya itu luar biasa sekali utama kalau kita mau berpergian nah gitu ya minimal harus cek dulu ya kendaraan terutama kalau luar kota kita mau lewat tol itu wajib banget teman-teman kita cek dulu tekanan ban kita berapa kemudian baru kita bisa memutuskan untuk menambah angin eh apa tidak gitu ya Hai ini teman-teman ah tadi ya bisa buat truk trailer ya kemudian produknya asli Amerikan tool Hai pernamernya ada gitu aja ya kita akan buka teman-teman dengan buka seperti apa ya Oke ini teman-teman alatnya kecil banget ya Nah ini dipegang cuma segini aja cukup nih untuk skalanya ada bar dan PSI cara penggunaannya itu tinggal ini dimasukkan nanti saya tunjukkan ya cara penggunaannya kemudian disini ada ini tombol resetnya yang ini ini tuh kalau kita habis kita habis melakukan pel apa pengukuran jarum ini nantikan akan bergerak ke atasnya nah dia akan berhenti disitu nah tombol ini itu untuk mereset eh ah kita akan langsung dicoba ya teman-teman ya itu tadi emm barang mungil yang bermanfaat sangat penting ya kalau bagi saya ini sangat penting dan sewajib punya kalau kita menginginkan kenyamanan dalam berkendara kita wajib punya ini Oke teman-teman tanpa berlama-lama kita akan coba eh menggunakannya ya saya akan ketunjukkan bagaimana cara penggunaannya Oke lanjut sebelum itu teman-teman kita pastikan dulu ya untuk tekanan normal standard pada mobil kita di sini saya Onda Priyo ya tekanan depan itu 29 PSI kemudian yang belakang 26 PSI ya oke mari kita ukur nah ini teman-teman kita langsung ukur aja ya ya cara pemegangannya seperti ini supaya lebih nyaman ya dan dengan cepat langsung kita masukkan gitu ya set nah oke kita masukkan langsung cabut kita aja nanti dia sudah langsung membaca ya teman-teman di sini ini terbaca 27 ya ya kira-kira 27 sampai 28 ya di bawah 28 nah ini untuk bahan depan di bawah 28 itu berarti kurang ya teman-teman ya tekanannya kurang kemudian kita kalau mau reset ini ya ini tinggal kita pencet aja oke sudah langsung mereset ya eh tadi yang depan itu 20 dibawah 28 itu kurang ya tekanannya Oke kemudian kita eh yang depan ya Maaf Sorry kemudian kita mau cek lagi yang belakang nah ini simple sekali ya teman-teman ya ya pasti bisa lah untuk pengujiannya untuk caranya pemakaiannya pasti bisa kemudian untuk yang belakang oke di sini terbaca ya masih di bawah 28 tapi untuk yang belakang ini masih masuk ya karena belakang itu 26 untuk standarnya tapi teman-teman saya itu selalu mengisi bahan depan belakang itu di di atas normalnya ya biasanya saya diisi berkisar antara 33 33 PSI jadi yang belakang sama yang depan itu 33 yang depan itu 34 kemudian yang belakang itu 33 atau 32 PSI Oke teman-teman itu tadi tips dan trik dari saya semoga bermanfaat ya eh jika suka jangan lupa untuk like comment dan subscribe